Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini, aku mau ngasih liat temen-temen semua Hewan-hewan piaran aku Tapi di video kali ini tuh, aku bener-bener cuman ngasih tau Hewan-hewan yang aku kasih nama ya guys ya Karena kan sebenernya disini ada banyak banget hewan Gak semuanya aku piara bener-bener buat aku kan Ada sebagian juga buat dijual Nah kalau di video kali ini, aku mau ngasih tau temen-temen hewan yang aku piara guys Tapi sebelum aku mulai, jangan lupa Di subscribe dulu channelnya dan dinyalkan Tombol notifikasinya, supaya aku makin semangat Lagi buat konten Ya udah deh guys, gak usah lama-lama lagi, karena disini tuh Udah pada berontak ya guys, ya hewan-hewan aku tuh Aku taruh semua barisin di sebelah sini guys Karena kalau misalnya aku taruh di meja kecil ini tuh Pasti gak akan muat guys, dan nanti tuh mereka Bakal pas sedek-sedek lah disini, dan aku juga bakal repot Jadi aku taruh dulu disamping Kalau misalnya ada suara kayak gedebak-gedebuk, itu berarti Suara mereka yang udah mau keluar guys Yaudah deh guys, aku langsung mulai aja dari Hewan piaraan yang awal-awal aku punya ya guys ya Oke guys, jadi ini adalah hewan pertama Yang aku punya, sebenernya tuh aku dulu juga udah pernah Pihara hewan ya guys, waktu aku masih kecil Waktu lagi SMA, waktu masih SMP tuh aku tuh udah miara, cuman tuh aku sempet Vakum, dan aku baru miara lagi Waktu kuliah guys, nah ini adalah Kura-kura yang Pertama kali aku punya lagi guys Ini adalah Res atau Red Ear Slider atau kura-kura Brazil Kemarin juga udah pernah masuk ke video Aku guys nih, ini adalah si Marco Si Marco ini tuh aku udah piara Dari waktu aku ngekos dulu ya guys ya, jadi itu Dari kecil banget, dari sekecil ini ya guys Dari baby, dulu tuh aku beli tuh 25 ribu lah, sekarang udah segede ini guys Ini udah sekitar 2 tahunan Dan si Marco ini tuh Walaupun aku taruh kolam Tapi dia gak galak tuh guys Karena dia tuh udah kenal juga sama aku Dan si Marco ini juga adalah salah satu Hewan yang memicu aku buat Punya hewan yang lain guys, ini keren banget kan si Marco ini Jadi deh guys, kita langsung next aja Ke hewan yang selanjutnya oke Oke guys, jadi Yang kedua ini adalah Si Red Cherry ini aku namain ya Si Red Cherry, ini adalah kura-kura dada merah nih guys Ini kura-kura dada merah Ini dia Si Red Cherry ini juga sekarang aku taruh kolam Supaya menemunuhin kolamnya guys ya Nah dulu juga si Red Cherry ini aku piara dari kecil banget Dan sebenernya bukan aku yang beli guys ini Jadi temen aku punya Dia tuh beli kura-kura damer tuh 2 ekor Yang satu mati Dan yang satunya lagi tuh masih hidup Karena dia udah agak males miara Waktu itu tuh waktu masih baby tuh dikasih ke aku guys Nih Dan sekarang tuh aku urus dan udah segede ini Ini juga usianya hampir sama sih Kayak si Marco ini 2 tahunan 2 tahunan lebih lah Udah segede ini Si damer ini juga Kalau menurut aku sih pertumbuhannya lumayan lambat ya guys ya Oke guys, next ke kura-kura selanjutnya Oke guys, selanjutnya Ada kura-kura daun Nih, kura-kura daun Tapi ekornya buntung dia guys Tuh, dia tuh agak tail tip Ekornya emang udah dari dulu Ini adalah si Leafly namanya Leafly ini tuh salah satu kura-kura pertama aku juga Jadi waktu itu kan aku punya Marco Punya si Red Cherry Sebenernya tuh aku punya satu lagi sih guys Dulu tuh kura-kura Ambon Namanya tuh Kiko Jadi kura-kura itu tuh aku Kadoin buat adek aku yang lagi ulang tahun Tapi si Kiko itu tuh udah mati agak lama guys Tuh dia masih agak kecil Dia udah mati Dan Leafly ini adalah kura-kura selanjutnya Setelah aku miara si Ambon itu guys Atau si Kiko Dia udah lumayan gede juga Tapi kesusul guys Ini gedenya sama si Marco Halo guys Gedean si Leafly agak jauh Tapi si Leafly karena pertumbuhannya lambat banget ya Si Marco tiba-tiba nyusul aja Sekarang udah gedean si Marco guys Next ada kura-kura darat aku Yaitu si Kum Kum Ini adalah sul kata pertama aku Si Kum Kum ini tuh aku udah piara dari kecil banget guys Dari sekecil ini udah Dari 5 cm dan aku piara nih Sampai dia udah segede ini Halo guys Si Kum Kum ini tuh asik banget sih Dia ajak main Karena kan dia juga Gak gigit, gak nyakar Terusnya agak lambat juga kan Kalau misalnya kura-kura air kan Ditaruh di darat Dia pasti mau kabur ya guys ya Jadi otomatis kita Kalau mainin dia di darat agak susah Nah si Kum Kum ini tuh karena dia kura-kura darat Jadi asik banget buat kita ajak main guys Ini tuh masih 1 tahun 2 bulan lah Dari aku piara dari baby banget Terusnya banget si Kum Kum ini tuh Aduh Dia itu waktu kecil tuh 12 guys Dan sebenernya dia tuh ada minus juga sih di kuku Ini guys di kuku kaki kanan dia tuh Ada yang patah Tapi udah numbuh sedikit Dulu tuh kayak bener-bener patah banget Karena sebenernya kura-kura tuh Kalau kukunya patah Dia tuh agak lama buat numbuh Kalau misalnya masih ada ujungnya sih Dia masih bisa numbuh Tapi kalau misalnya kayak patah sampe akarnya Ada kemungkinan dia gak tumbuh Nah si Kum Kum ini tuh patahnya tuh gak sampe akar Jadi dia masih tumbuh Tapi dari baby sampe sekarang tuh Tumbuhnya cuman kecil banget guys Dia si Kum Kum Terima kasih ya Thank you I love you Not smoking Next disini aku ada si Lembo guys Nih Lembo nih Lembo juga aku piara tuh udah sekitar Ya Sebelas bulan kali ya Hampir satu tahun juga nih si Lembo nih Dari kecil banget juga nih Dia tuh jantan guys Dia abis liat si Mercy Terus dia agak birahi tuh Jadi agak hitam gitu dia Di bagian jenggotnya nih Karena kalau jantan lagi birahi tuh Dia bener-bener kayak yang Ngebuka si jenggotnya Jadi hitam semua gitu loh guys Dia lagi shading Ini kulitnya lagi agak kelupas Tapi ini gak masalah ya guys ya Karena kalau misalnya kulit dia kelupas Ada kemungkinan dia tuh tumbuh Si Lembo ini jenis kelaminnya jantan Nah kalau Birded Dragon itu Dari jantan dan betina itu Lebih banyak jantannya Jadi biasanya kalau jantan nih Harganya lebih murah daripada betina Aku sih ini beli labelnya tuh Red Hypo Tapi aku gak terlalu ngerti sih Sama morph-morph dari si Birded Dragon ini Kalau misalnya ada temen-temen yang paham Bisa komen di kolom komentar Dan si Lembo ini kan awalnya sendirian ya guys ya Karena aku juga awalnya tuh cuman Apa ya Keniatannya tuh gak Buat breeding juga sih Kayak aku cuman pingin Punya Birded Dragon aja Neliat dari Youtube keren banget Jadi aku beli Birded Dragon nih Nah tapi waktu itu tuh Aku ngerasa kayak yang kasihan kan Si Lembo sendirian Karena kan dia juga kan jantan Dan dia tuh kayaknya lagi birahi gitu loh guys Akhirnya aku beli Satu lagi Yaitu si Mercy Ini dia si Mercy Nah si Mercy ini juga awalnya tuh Bukan punya aku sih Jadi punya temen aku Tapi karena dia lagi BU juga Dan kebetulan banget Si Mercy ini tuh betina Jadi aku langsung order aja Aku langsung beli aja guys Nih dia Lembo sama si Mercy nih Mereka ini suami istri ya Kalau misalnya si Mercy ini tuh Dia morphnya normal Kalau si Lembo Red Hypo Aku ngerasa si Mercy kayaknya tuh Bentar lagi udah mau bertelur deh guys Soalnya dia tuh udah sekitar Beberapa bulan setelah dia bertelur sih Tiga atau empat bulan lah Mungkin dia bakal bertelur lagi Dan aku insya Allah bakal urus telur itu Jangan sampe gagal lagi kayak kemarin guys Next ada si Barbar Nih dia si Barbar nih Ini idola temen-temen semua nih Wah si Barbar Barbar ini walaupun namanya Barbar Tapi dia betina guys Jadi kalau misalnya ada temen-temen yang bilang Bang kasih dia istri dong Dia dia udah istri guys Aku tuh paling kalau misalnya Mau ngasih temen dia ya jantan ya Kalau kura-kura air sama kura-kura darat tuh bedanya guys Kalau kura-kura air Dia di darat Dia tuh panik Dia tuh kayak bener-bener mau pergi Karena emang dia ngerasa Kayak di darat itu Gak terlalu safe buat dia Gak terlalu aman Dia tuh lembek banget tuh guys tuh Tapi kuku dia tuh panjang parah Dan sakit banget Kalau kena Bar Say hi Bar Selamat datang Sesuai namanya guys ya Barbar Dan aku gak bisa terlalu pegang dia lama-lama Karena dia tuh galak banget Walaupun dia gak gigi Tapi dia nyakar Dia udah mulai tenang Si Barbar ini tuh sebenernya baru aku punya Sekitar 4 bulanan guys Jadi 4 bulan Dan aku tuh mau klarifikasi juga Jadi kan di video-video sebelumnya juga Aku udah nawarin Barbar Kayak siapa yang berminat bisa kontak aku Tapi tuh aku mikir-mikir lagi Buat gak jadi jual si Barbar Karena aku tuh udah keburu sayang sama dia guys Aduh jijik banget sih Tapi beneran guys Aku tuh udah keburu kayak yang suka aja sama dia Jadi ada orang-orang yang ngepeci aku Ada orang yang hubungin aku buat si Barbar juga Aku gak jadi jual Mau berapapun harganya juga Gak jadi aku jual Oh iya guys Si Barbar ini tuh adalah Diamondback Therapy Norton Jadi kalo temen-temen yang nanyain Barbar itu jenis apa Dia itu adalah Diamondback Therapy Tipenya Norton Oke guys lah Kita next aja Ke hewan aku yang terakhir Oke guys Aku mau langsung next aja Tapi sebelum aku next tuh Aku mau ngasih tau juga Sebenernya kemarin juga Aku tuh punya kodok pacman Namanya tuh si Bambam Tapi dia tuh udah gak ada sekarang guys Karena si Bambam itu kemarin tuh kena sakit Mungkin infeksi saluran pencernaan ya guys ya Yang menyebabkan dia tuh gak mau makan Dan akhirnya tuh dia mati guys Sampai jumpa di video selanjutnya Dan aku juga kemarin sempet upload videonya Kalo temen-temen yang kepo sama Bambam Bisa liat video aku yang sebelumnya Tapi aku harus ikhlas Aku jangan sedih Dan sekarang aku mau ngasih liat lagi Hewan terakhir aku Yang aku order Buat aku piara guys Nah Ini dia guys Ini adalah Si Mon Mon Jadi si Mon Mon ini tuh Kemarin aku unboxing Dia kabur Kabur ke kolong gazewo guys Ini dia Aku udah takut banget Dia kabur lagi Jadi aku mau safety aja Mau aku taro di GX kayak gini nih Si Mon Mon Dia itu kan Sapana Monitor Dan sapana monitor ini tuh Sebenernya kalo semakin besar Dan semakin sering kita handle Dia tuh bakal ginak guys Tapi karena dia masih agak baru juga Jadi agak rawan Buat aku handle dengan Nyaman guys Karena dia tuh bakal berontak Dan dia tuh bisa jadi kabur Dan aku males banget Kalo misalnya dia kabur ke kolong-kolong Sapmon ini lucu banget Aku liat di internet kayak langsung tertarik Buat order Tapi aku gak mau beli langsung gede Karena takut kalo udah gede kan Dia galak banget ya Jadi aku mau order dari kecil aja nih Kayak se Mon Mon nih Aku mau buka Cuman aku takutnya kabur lagi Jadi gak apa-apa Kita kasih liat aja temen-temen disini nih Emang gak terlalu banyak sih guys Hewan-hewannya Tapi itu aku bener-bener Sangat amat memperhatikan mereka Dan aku tuh bakal Selalu menjaga mereka Sampai mereka nanti besar ya guys ya Oke guys Jadi sekian video dari aku Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan di share ke temen-temen kalian yang suka sama hewan-hewan Aku Iqbal pamit Dan semua hewan piaran aku juga pamit Bye